Intro Bupati Minahasadetranu Sianci Wawiling Sayu MSI sesalkan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab yang melakukan penipuan terhadap masyarakat dengan dalih akan diloloskan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini disampaikan Bupati JWS saat menyampaikan sambutan di sela-sela pengambilan sumpah janji bagi 260 PNS di lingkup Pemkap Minahasa pada Selasa 25 Juli 2017 di Gedung Balai Pertemuan Umum BPU Tendano. Menurut Bupati JWS bahwa sindikat penipuan ini telah menelan korban dan sedikitnya ratusan warga sipil termakan janji oleh oknum sindikat yang dalam menjalankan aksinya cukup meyakinkan yakni dengan mengatasnamakan orang yang memiliki jabatan di BKN. Saudara-saudara, Tanda, waktu saudara datang di rumah, saya dengan Pak Sekedan dan Pak BKID lama berdiskusi. Lama sekali berdiskusi walaupun kita bisa mendapatkan solusi. Saya tidak mahu kita masuk ke dalam sesuatu yang kadang-kadang bisa melarangkan. Itu pertanyaan. Kedua, pada saat yang sama, ada orang yang sengaja memainkan peran, menipu banyak orang di BNS. Yang gini korban ada 300 orang. Rata-ratalah 50-60 juta. Anda hitung berapa uangnya? Berapa uangnya? Rata-ratus 70 orang kalau tidak salah. Kenapa itu? Sudah ada SK di formannya sudah sangat rapi. Sudah ada SK yang tanda tangan BKN, tapi diwada catatan, siapa saja di catatan, NIC akan segera dikeluarkan setelah ditandatangani Bupati. Itu surah NIC yang saya bahkan. NIC akan dikeluarkan setelah ditandatangani Bupati. Dan ini antara kira-kira ada juga yang kena tipu, tapi beruntung jadi BNS. Saya sendiri, saudara-saudara terima kasih. Ada orang datang di rumah saya, sejual kemung, sejual muda, sejual tanah, jual rumah, tidak jadi bergawai. Ada, saudara. Dan ternyata sindikat ini bukan cuma di sini. Saya membaca dalam teks, ada juga di Sulawesi Barang, Sulawesi Selatan. Ini dari sindikat nasional, memanfaatkan jembatan-jembatan orang di BNKN, seakan-akan tinggal diangkat BNS. Sekarang satu orang sudah dikenjara, saya tidak tahu selanjutnya seperti apa, saya tidak dicari tahu siapa orang-orang di belakang itu. Katanya di struktur pusat, kepada siapa tidak tahu. Nah, saya berharap tentunya polisi akan mengungkap ini, seterang-terangnya, supaya kita bisa tahu, di Jakarta sampai berumah di belakang itu, harus kita berlaksan. Lebih lanjut, Bupati JWS menghimbau kepada seluruh masyarakat Minahasa, agar berhati-hati dengan berbagai tawaran dari orang yang belum tentu benar, silakan cross-check sebelum mengambil tindakan. Terima kasih.